Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat budaklui semuanya Semoga kalian tetap sehat selalu Nah kali ini saya akan berbagi aplikasi Atau saya akan review aplikasi Yang mana aplikasi ini seperti kamera DSLR Karena untuk settingan pengambilan gambarnya Bisa kalian atur sendiri Atau kalian setting sendiri Baik itupun ISO, speed shooter Ataupun track kick focus nya Oke saya akan contohkan Disini kalian bisa aktifkan grafik Ataupun non grafik untuk gambarnya Atau warnanya Kemudian kalian juga disini bisa pull kan Seperti ini Untuk objek yang kalian akan ambil Ataupun Wadescreen ini Kalian perkecil Kemudian kita masuk dulu ke pengaturan Nah disini untuk resolusi kamera Sampai 4x3 Atau 12MP Untuk resolusi Gambar atau objek yang kalian ingin ambil Tetapi disini banyak sekali pilihan ya teman-teman Jadi ini sangat bermanfaat sekali Sesuai dengan keinginan resolusi Foto atau gambar yang kalian inginkan Tetapi biasanya standarnya Untuk kameranya itu menggunakan 12MP Kemudian untuk penyimpanan lokasi Hasil gambar kalian bisa menggunakan Folder kalian sendiri Ataupun kamera F5 folder ini Kemudian disini juga dibantu Dengan screen brightness Atau pencahayaan Yang membantu kalian Dalam mengambil objek Disini saya akan terangkan ya teman-teman Supaya membantu Pencahayaan ketika kita mengambil gambar Kemudian disini juga Untuk ISO Disini untuk ISO tergantung dari Kamera api kalian Atau Kamera kalian Disini saya menggunakan Sample HP Realme 5 Pro Sehingga ISO nya sampai 6400 Dan ini berfungsi untuk Objek yang akan kalian ambil Pencahayaan nya kurang Maka kalian naikkan ISO nya Disini biasanya saya gunakan Untuk mode malam Kemudian untuk speed shooter Kalian juga bisa naikkan Nah semakin kalian naikkan Maka akan semakin putih Nah ini akan Bagus atau berfungsi Ketika kalian menggunakan Mode malam Nah disini saya akan Turunkan kembali Kemudian untuk ISO nya Saya coba Turunkan Dan di speed shooter nya Saya coba naikkan Biar tidak terlalu terang ya teman-teman Kemudian disini Untuk meternya juga Banyak sekali pilihan Nah disini yang paling penting Di focus tracking Disini teman-teman bisa Pilih focus sesuai dengan Keinginan kalian Tapi disini Biasanya focus tak terbatas Tapi disini saya biasanya Menggunakan Yang logo M ini ya teman-teman Artinya Disini Untuk focus Kalian tentukan sendiri Apakah objek yang dekat Yang ingin kalian fokuskan Atau objek belakang Atau objek yang paling belakang Di belakang Objek yang ingin kalian Ambil contoh contoh Contohnya seperti ini Nah ketika Turun Objek yang paling dekat Akan jelas Tetapi Ketika Kalian naikkan Maka yang jelas itu Objek di belakang Objek pertama Seandainya Seandainya objek pertama ini Hewan ini ya teman-teman Nah Ketika kalian ingin Ambil objek kedua Di belakang Hewan ini Maka kalian Naikkan Maka yang paling jelas Atau focusnya Berada di belakang Hewan ini Saya akan ambil Sample Ambil Fokus pada Hewan ini Oke kita lihat hasilnya Nah ini untuk hasilnya Teman-teman Untuk kontras warna Atau pencahayaan Bisa kalian Tilai sendiri Saya akan coba Untuk Fokusnya Saya ambil Objek kedua Di belakang Hewan ini Nah Jadi hewan ini Akan Blur ya teman-teman Tetapi bunga yang belakangnya Akan terlihat jelas Nah seperti ini hasilnya Kemudian disini juga Tersedia White balance Tergantung selera kalian Yang kalian inginkan Ketika Penggunaan Keseimbangan putih Pada aplikasinya Biasanya saya menggunakan White balance ya teman-teman Auto white balance Oke Nah ini Nama aplikasinya Yaitu Aplikasi EP5 Pro Nah ini dia kamera EP5 Pro Untuk Logonya Hampir sama dengan Kamera EP5 Lite Tetapi disini Untuk settingannya Untuk Pro ini Lebih lengkap ya teman-teman Disini saya menggunakan Kamera EP5 Pro Versi 5.27 Nah kalian bisa cari di google Dengan kata kunci EP5 Pro Atau kalian bisa Download langsung Aplikasinya Di deskripsi Yang telah saya sediakan Nah bagi kalian Yang belum subscribe Ataupun like Serta share channel ini Alangkah baiknya Kalian untuk subscribe Karena gratis ya teman-teman Supaya kalian juga Tidak tertinggal Dengan update Kamera terbaru Dari Budaklewi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih